Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan, terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Indonesia Timur dilukai Soeharto, didiamkan SBY, dan diobati Jokowi, ayo berjalan bersama. Indonesia ada karena merasa sama-sama senasib sedang berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Berdiri di kakinya sendiri tanpa campur tangan infansi pihak-pihak asing, di mana mereka mengeruk hasil buminya untuk membangun negara yang jauh di sana. Kemakmuran milik mereka dan kita tetap menjadi seorang buruk yang bekerja membesarkan negara lain. Soekarno begitu keras melawan tanpa perduli siapapun itu. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Perkataan itu keluar dari keberaniannya menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi yang dulu terkenal dengan dua kekuatan besar itu. Secara sejarah pun, Nusantara dianggap sebagai patokan untuk mengulang sejarah kegemilangannya menjadi negara yang besar. Simbol-simbol Majapahit pun diadopsi untuk menggairahkan perjuangan untuk menjadikan pulau-pulau di Nusantara bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Musuh yang paling sulit adalah yang berasal dari dalam negara kita sendiri. Membuat Soekarno berkali-kali hendak dihabisi dalam berbagai penyerangan. Ada yang menggunakan pesawat auri hingga melakukan hal yang tidak menyenangkan dari jarak yang cukup dekat, 4 sampai 5 meter. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang berdarah Nusantara namun tak ingin bersatu seperti DI atau TII. Marhaen, itulah inspirasi sederhana tujuan besar sang proklamator. Ingin Indonesia berdiri sendiri, mengelola SDA sendiri, dan dinikmati untuk segenap rakyat Indonesia secara merata. Itu pun dibuktikan dengan ia tolaknya Freeport yang mengajukan penawaran untuk menggali kekayaan emas di pulau Cendrawasi. Soekarno dilengsarkan, Soeharto berkuasa, dan Freeport mengeruk emas bumi Cendrawasi atas izin Soeharto. Pulau-pulau di timur Indonesia dikeruk, namun kekayaannya untuk fokus pembangunan di pulau Cawak, letak dari ibu kota Indonesia. Karena letaknya terlalu di barat, penyebarannya pun tidak merata. Itulah kenapa Soekarno pernah berjuang memindahkan ibu kota Indonesia di bagian tengah. Jalan raya dengan kualitas tinggi pun dibangun dengan bantuan Rusia. Pada akhirnya, usaha itu kandas karena Soekarno dilengsarkan. Infrastruktur adalah kunci kemajuan suatu daerah. Kesenjangan sosial pun terjadi di negara kita tercinta. Indonesia tengah masih lumayan kebagian, tetapi Indonesia timur seperti terlupakan. Bahkan, setelah Soeharto Lengser memimpin dengan dua periode yaitu SBY pun terkesan membiarkan Indonesia bagian timur. Saya pribadi kerap mendengarkan kelukesan teman-teman di daerah timur. Teriakan mereka yang dianggap tak dipandang, dianaktirikan, dan tak diperdulikan. Keadilan sosial hanya menjadi jargon, namun tak pernah direalisasikan. Pada akhirnya, Jokowi datang dalam peta politik Indonesia dengan membawa semangat Soekarnois. Belusukan dan mau mendengar kelukesah rakyat dan berusaha mencari solusi. Melihat kesenjangan fundamental ekonomi yang terjadi, Jokowi berusaha memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mimpi Soekarno untuk memindahkan ibu kota Indonesia pun kembali diseriusi. Freepot, blok rokan, dan simbol-simbol asing yang dianggap sebagai parasit karena Indonesia hanya bisa menikmati hasilnya kurang dari 10% pun dicaplok kembali. Memang kerja keras pemerintah di bawah Jokowi belum bisa mengobati sepenuhnya luka yang dibuat oleh ketidakperdulian pemimpin masa lalu yang lama berkuasa. Covid membiarkan program pemerintahan Jokowi dari infrastruktur, perbaikan aturan hingga pemindahan ibu kota. Ditambah lagi, ini periode terakhir Jokowi. Capres seperti Anies Baswedan yang pernah berdiri karena sentimen sara, membuat orang bagian timur Indonesia mengeringitkan dahi. Mungkinkah harapan yang dibawa oleh Jokowi musnah karena mayoritas mereka adalah minoritas di negeri tercinta Indonesia? Tetapi masih banyak harapan untuk kita bergandengan tangan dan tidak ada yang terlukai untuk memperbaiki berbagai kondisi di negeri tercinta dengan bijak. Para politisi harusnya fokus pada hal-hal yang produktif. Oleh sebab itu, kita pun harus berusaha membenarkan pemikiran bahwa politisi itu harus rasional dan berkebangsaan. Jika tidak, maka negara kita akan menjadi negara terbelakang dan penuh konflik. Sumber pemecah belah bangsa adalah ketidakadilan, baik itu ketidakadilan sosial hingga penegakan hukum. Jika masalah itu tidak bisa diselesaikan, maka begitu banyak hati yang terluka karena merasa diperlakukan tidak adil sebagai anak bangsa dan bahkan sebagai manusia itu sendiri. Para politisi yang mengkorbankan hak, serta keadilan orang lain dalam berkompetisi melalui sentimen Sarah. Nyakinkanlah hati bahwa mereka akan dituntut pertanggung jawabannya oleh sang semesta. Selama apapun berkuasa, tak akan menghasilkan sebuah legenda positif di muka bumi ini. Tetapi, legenda yang menjadi simbol keburukan dalam sejarah negara seperti pemimpinan diktaktor terkorup, pemimpin yang menang karena isu Sarah, dan sebagainya. Tetaplah bersemangat dalam NKRI dan demokrasi Pancasila sebagai pemersatu. Udah ah, itu aja, Ca'anton. Tulisan Ca'anton dari Siwa.com Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!